Hubungan AS-Israel selalu menjadi sorotan saat Perang Israel Hamas. Namun Presiden Amerika Serikat Joe Biden meyakini bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendengar kekhawatirannya. Hal itu terkait serangan Israel ke Rafah, celurga sebagian selata. Pernyataan itu disampaikan Biden pada Kamis 6 Juni 2024. Seperti diketahui, Israel terus melancarkan serangan di Gaza sejak Oktober tahun lalu. Serangan ini terus dilakukan meskipun Dewan Keamanan BPP telah menuntut genjatan senjata segera. Menurut Otoritas Kesehatan Gaza, sekitar 36.600 warga Palestina tewas di Gaza. Tak hanya itu, 83.000 orang lainnya dilaporkan terluka. Delapan bulan lebih berlalu Perang Israel Hamas bergulir. Sebagian besar wilayah di Gaza kini telah hancur rata dengan tanah. Warga Gaza bahkan kini menghadapi krisis pangan, air bersih serta obat-obatan. Atas serangan tersebut, Israel ditutup melakukan genosida oleh Mahkamah Internasional. Dalam putusan terbarunya, Mahkamah Internasional memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di Rafah. Rafah menjadi tempat berlindung bagi sekitar 1 juta lebih warga Palestina. Namun semenjak serangan darat Israel memasuki Rafah pada 6 Mei 2024 lalu, kota itu kini tampak kosong akibat warganya yang kembali menungsi. Terima kasih telah menonton!